kenapa enggak denger aku, kenapa? suaranya enggak jelas, gimana mis? kenapa dok? ya itu kan ceritanya gini, malam itu kan aku izin sama nenek mau buang sampah lah terus saya udah izin sama nenek iya, nenek jodoh-jodoh baik-baik iya, lah terus aku keluar dari keluar sampai masuk lagi itu cuma 5 menit dari buang sampah itu, lalu pas saya masuk itu nenek sudah ada di lantai saya tanya kenapa nenek jalan saya mau jalan gitu kan mau lihat kamu katanya nah akhirnya saya terjatuh lah ternyata anaknya itu semua tuh gak terima karena dia bilang kamu lebih memilih buang sampah daripada mamaku katanya gitu, aku kan udah hampir 1 tahun setengah akhirnya saya bilang jaga nenek buang sampah kan setiap malam kataku gitu gak ada masalah tapi ini nenek gak bangun ketaku gitu dan dia galang sendiri akhirnya terjatuh lah ternyata kemarin itu aku di intermini dibalikin sama agent lah terus sama agent dia bilang gak ada laporan apa-apa tapi surat pemutusan kontrak itu dibawa sama majikan saya lihat kan lah terus saya tanya sama agent itu karena pas majikan udah keluar besar-besar gitu kan lah saya tanya saya minta foto atau foto kopiannya putus kontrak saya saya bilang gitu sama majikan terus agent itu bilang kontrak pemutusan kerja kamu dibawa sama majikan lah terus kenapa kok dibawa bukannya agent yang pegang ya karena majikan kamu bilang dia bilang mau rekod kamu imigrasi katanya gitu karena kamu tidak baik menjaga orang tuanya lah saya bilang gini kan ada kamera mis saya bilang gitu bukan kesalahan itu bukan sepenuhnya sama saya saya kan memang seperti itu selamanya waktu jaga nenek itu kataku sebelum itu gak ada pernah jatuh saya bilang tapi waktu itulah nenek apesnya nenek gak nurut kataku gitu kan terus hari ini aku dilapor untuk imigrasi mis itu katanya rekod saya gak bagus yang saya tanyakan ya mis ya kalau saya cari majikan apa bisa turun visa oke sebentar masalah turun visa sama enggaknya kan tergantung dari imigrasi mis ini tidak bisa menjawab itu adalah hak mutlaknya imigrasi mbak cuman satu hal nih itu adalah keteledoran kamu posisi nenek sendiri diri di rumah ya benar apa yang disampaikan majikanmu kenapa kamu lebih mementingkan buang sampah daripada nenek karena memang sangat berbahaya sekali memang sangat berbahaya sekali kalau jatuh sampai ada apa-apa tetap kamu yang salah sayang jadi gak bisa kalau kamu bilang itu bukan kesalahanmu paham gak maksud saya karena kami itulah apapun itu harus izin nah masalah rekod jelek itu ya karena kamu menurut mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya masalah rekodmu jelek atau enggak itu sebenarnya tergantung dari explanation kamu nanti kalau kembali lagi apakah kamu bisa menjelasin apa yang terjadi dan apakah imigrasi mengizinkan kamu ke sini atau enggak itu semuanya tergantung imigrasi apakah kamu pertama kali di Hongkong udah pernah ini yang kedua kalinya mis oke seharusnya kamu tahu dong kalau jaga orang tua konsekuensinya seperti apa kalau sampai jatuh itu mending kamu gak dilaporin polisi dong kalau dilaporin polisi gimana coba ngerti enggak tapi kan maaf mis tapi kan itu kan memang sudah apa gimana ya memang semenjak dari pertama saya masuk itu memang seperti itu mis anak-anak yang juga memang udah tahu kalau gini loh itulah yang saya bilang apes tidak ada dalam kalender iya kan apes itu gak ada dalam kalender siapa yang tahu karena itu lebih berhatian lagi jadi besar kemungkinan gak bisa bisa gak bisa cepat cari majikan ya mis ya kalau cari majikan pasti bisa cuma visanya turun atau enggaknya itu yang jadi masalah cuma dia paham gak dok sebentar ya sebentar ya saya sama suami saya 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 terima kasih menjadi saya sepatutnya saya 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 Paham gak, Dol? Maaf ya. Dol? Iya, Miss. Faham gak? Jadi kalau masalah cari majikan pasti bisa, tapi masalahnya visamu bisa turun apa enggak? Itu beda lagi pertanyaannya, sayang. Itu kalau kita... Kalau kira-kira ya, Miss, ya. Seumpamanya itu kalau rekod itu gak bagus, itu... Aduh, bingung juga ya. Gimana ya, Miss, ya. Kira-kira lama apa enggak itu penghapusan itu, ya, Miss, ya. Selamanya itu, Do. Hongkong itu 20 tahun masih ada rekodnya, sayang. 20 tahun itu masih ada rekodnya, Hongkong, sayang. Baik. 20 tahun pun masih ada rekodnya. Ngerti gak? Baik. Dengar gak? Ada telepon masuk lagi, sih. Dengar gak, sayang? Halo? Wah inilah, makanya hati-hati ya.